Intro 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 Karena tidak mungkin ada Tukang sodat WC mau tempel sticker Di sparkboard motor bapak Enggaknya? Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Tidak tahu bapaknya siapa, tadi bapak siapa sih? Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Bersama kita di Bekesha Channel Perkenal lagi ya Perkenalkan nama saya Bupin Chaplin dan Saya Indra Kula Dan ini program Terbaru kita Yang berjudul Kesha Maha Sebenarnya ini bukan program terbaru Sebenarnya ini Sudah part kedua Terima kasih buat kalian yang sudah menonton part pertama ya Yang sudah subscribe Yang sudah like Yang sudah share Dan yang sudah komen Jangan juga yang sudah Subscribe Karena gini loh Komen itu penting Kenapa? Karena dengan adanya komen kalian Kita jadi tahu Kesha maha itu apa? Kesha maha itu bang Maksudnya kesha maha itu yang saya dengar Dari komentar-komentar BK Apa? Komen Bekesha Komen Bekesha Kesha maha itu artinya Banyak omong Banyak omong Yang ada kayak pacot Iya kesha mati pokoknya Ya seperti itulah Dan bagaimana caranya Kita ini akan mematahkan asumsi itu Bahwa cerita mati itu Dengan adanya Indra dan Upim Cerita itu bisa jadi hidup Bah Dan di part Sebelumnya itu kita membahas tentang Apa? Logat-logat orang bontang Dan Kali ini Kita akan Itu kan perkenalan ya Di episode pertama itu perkenalan Jadi pembahasannya yang ringan-ringan Dan setelah memasuki episode kedua ini Pembahasannya lumayan berat Iya bang Tapi sebelum kita masuk pembahasan bang Jangan lupa subscribe dulu bang Oh iya iya Buat kalian yang belum nonton Buat kalian yang belum tahu Bukeco channel Jangan lupa Subscribe Tombol di Bawah Ini Sudah pindah bang Oh iya iya Pertanya Berarti dia Di sini Mada gitu Kenapa? Capek Tapi yang bagus sebenarnya Di sini Oh maaf Di sini Jangan lupa Jangan lupa Tambah Subscribe Dan Nyalakan lonceng ya Agar kalian Mendapat notifikasi Apabila ada Video-video yang baru Yang baru di upload Sama Bekesa channel Betul bang Terima kasih Tidak tahu Karena kita juga tidak tahu Apa yang akan kita bicarakan nanti Bukan bang Kali ini kita akan membahas tentang Pilkada bang Oh iya Tentang pilkada Pembahasannya agak berat Tapi kita membawakannya dengan secara santai Jadi kalian itu tetap masih bisa memahami Bahkan anak SD kelas 1 pun Pusing ya Dan kalian tahu itu pilkada itu apa ya Apa itu pilkada bang? Kasih tahu kawan-kawan Apa itu pilkada bang? Pilkada itu Itu sebuah singkatan Apa Dan kamu pasti tidak tahu kepanjangannya Apa Pilkada itu pilih aku atau dia Iya anjay 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 Bilihlah aku jadi buaya Ayo Yang tidak setia menemanimu Ayo Kalian tahu buaya itu suara buaya seperti apa? Contohkan Dr Buaya suaranya seperti apa Dr Mau tahu? Iya Sayang Makanya Indra ini Tidak bisa disebut buaya Karena dia anu Tipe cowok yang setia Jadi kita Abaikan sayang Tapi Indra tahu suara buaya dalam dunia politik Kalau dunia politik Tahu aku bang Bagaimana suara buaya dalam dunia politik Dr Pilih aku Ketika saya nanti naik Saya akan Memberantas korupsi Cakep Saya akan Menurunkan harga BBM Cakep Saya akan Membangun pendidikan ini Cakep Saya akan Menurunkan harga jalan kote Nah itu suara buaya dalam dunia politik Kenapa saya katakan buaya? Kenapa? Karena sampai sekarang korupsi itu masih merajalela Betul sekali Belum ada yang bisa menurunkan tingkat kejahatan korupsi Betul sekali bang Dan kita butuh pahlawan yang sesungguhnya Betul Ya tidak mungkin Jangan begitu bang Oh iya mungkin saja Mungkin saja ya Makanya dalam memilih pemimpin itu bang Kita harus melihat dulu bang Oh iya Apa yang harus dilihat bang Meraba-raba dulu Kita harus tahu dimana bibitnya Bibit Bebet Bobot Oh iya Cakep Cakep Dan Dalam memilih Apa Calon Pemimpin Itu Susah-susah Gampang loh Kenapa? Karena dalam memilih calon pemimpin itu Sama halnya kita dalam memilih calon pacar Kalau kita Pertama kali pacaran Iya kan? Pertama kali pacaran itu manisnya di awal Manisnya di awal Jalan Kalau misalnya pertama kali pacaran ini kan Saya yakin pacarmu itu bisa-bisa itu mandi 4 kali sehari itu Kalau sebelum ketemu kalian Iya biar wangi Itu sebuah pencitraan itu Iya kan? Teleponan sehabis jalan Iya sayang-sayangan gitu kan Ujung-ujungnya? Iya ujung-ujungnya Sayang aku bawa-bawa duluan ya Kamu yang tutup duluan Enggak kamu ate kucing Itulah Iya salah satu pencitraan Sama halnya dalam dunia politik Nah itu bang Awalnya juga dimanis kan Ujung-ujungnya Ujung-ujungnya pas naik Alam mah Nah makanya kita ini harus gimana ya? Harus 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 mengenali dulu Nera Calon pemimpin yang akan kita coblos ini Kita harus kenali dulu Dia siapa? Karena kamu tau sendiri kan Tak kenal maka Tak Sayang Salah Nera Tak kenal maka Tak tuntuan Kan ada lagu sih Yang tak kenal maka Tak tuntuan Tak tuntuan Tak tuntuan Masuk Masuk aja bang Masuk aja bang Masuk aja bang Banyak problematika pilkada ini bang Apa itu Nera Kutu sangat mengganggu gitu bang Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Yang ada di jalanan Oh iya itu Saya juga tidak setuju yang seperti itu Iya bang Soalnya itu kan sangat mengganggu sekalian bang Spanduk striker Saya harap tidak ada lagi di kota Bontang Kalian bayangkan Kalian tempel striker Di tiang listrik Sedangkan Di atas striker kalian Disitu ada juga striker Tukang sedot WC Kalian bayangkan dah Tukang sedot WC Hubungi Tukang sedot WC Hubungi Nomor HPnya di bawah Ditutupi striker Ya kan? Kita mau hubungi siapa coba? Kalau WC Buntu Ya kan? Ya kan? Ya ya Nah itu Sama aja kalian itu Bapak-bapak Sudah menghalangi Jalan rezekinya orang Betul itu bang Coba kita Kalau menempel itu Di tempat-tempat yang Jangan Tidak Tidak boleh menempel Tidak Misalnya di sparkboard motor Oh ya itu sudah Bapak Karena tidak mungkin Ada tukang sedot WC Yang ngotempel striker Di sparkboard motor Bapak Enggaknya Gerti Bapak Bapaknya siapa? Tidak tahu Tidak tahu Bapaknya siapa Tadi Bapaknya siapa? Tadi Bapaknya siapa sih? Tunggu loh Ada iklan Oh iklan? Ya Mana iklan? Buat kalian yang mau Mempromosikan produk-produk Ya kan? Apabila kalian sudah Mempromosikan barang anda Di BBB Dan tidak laku Banyak tukang PHP Saya yakin Disini tidak akan Ada tukang PHP Betul sekali bang Jangan lupa ya Untuk promosi Di Kalau misalnya mau menghubungi Bisa hubungi nomor di bawah ini Di bawah ini Ada di Deep Skip Street Apalagi kalau misalnya Kalian ada yang Ulang tahun Atau Acara Reunian Bisa Memanggil kami sebagai MC Nah Pasok Iya kan? Pasok Karena kita tidak cuma bisa Bercerita begini Kita juga bisa sebagai MC Tapi jangan Mengundang kita di acara ini Tahminan Kita tidak sanggup Tidak sanggup Barasanya Nah Selain itu Jangan Gini lah Kalian itu sudah Merusak Jargon Kota Taman Kota Taman Itu melambangkan Kebersihan Dengan adanya Stiker di tiang listrik Itu akan mengotori Kota Taman Apa Coba Tanggapan-tanggapan Kota-kota luar yang Apa namanya? Yang ada di Kaltip Gini kah Kota Bontang yang sudah meraya di Puras Sebanyak 10 kali Kok jadi kotor gini ya kan? Nah harusnya Kalian tidak Berbuat seperti itu Kampanye boleh Tapi jangan mengotori lingkungan Bukan cuma itu bang Apalagi Tundra? Pohon itu bang Dipaku Pohon dipaku Dipaku itu kan merusak lingkungan bang Sangat merusak lingkungan itu Datang Dengan baliho Penuh dengan senyuman Tempel Baliho itu bang Dengan paku Tempel? Setelah mendapatkan kursi Terus apa yang terjadi? Dicabut baliho nya bang Dicabut senyuman itu dari pohon Dicabut senyuman itu dari pohon bang Ditinggalkan pohon itu sendirian itu dengan luka-luka paku itu bang Dan tak mungkin terobati Tidak mungkin terobati bang Kalian bisa mikir gak perasaan pohon itu? Ini bukan hinaan ini Iya Ini kita beranologi aja pak Beranologi Ini kita pakai logika Bagaimana itu ditukar itu gitu Ya itu bang Ya kan? Pasti bapak tidak terima Maka dari itu saya harap Jangan merusak lingkungan Karena pohon itu makhluk hidup Sama seperti manusia Betul itu bang Ya kan? Coba bapak itu mengerti Coba bapak bayangkan Kalau misalnya saya paku Matanya indera Bagaimana perasaannya indera? Mati laku bang Nah itu iya Bukan Nanti siapa yang ngetar pasir samperanya bang Kita butuh pemimpin yang Bukan cuman ini Bukan cuman Menampilkan slogan-slogan yang Apa itu? Dak mutu Dak Kita ini manusia yang sekarang Sudah smart Emang HP aja yang smart Otang juga kan harus smart Kita ini tidak mau lagi dibodohi dengan slogan-slogan Bontang cinta damai Bontang edukasi Apa itu? Kita ini butuh bukti Butuh misi-misi yang jelas Betul Ide-ide dan gagasan yang jelas Betul Terus sekali bang Jangan cuman omong kosong Betul Karena kalau cuman omong Betul Saya malas hampir solar bang Yang gini Saya ingin Buat calon-calon ini Kalian itu kan sudah merusak lingkungan itu Saya harap itu kalian punya kreasi-kreasi Bagaimana caranya berkampanye secara kreatif Bayangkan ya Sebenarnya enak itu Ngurus Bukan ngurus ya Sebenarnya enak itu Jadi Wali kota Kota Bontang Sebenarnya Rp 170.000 warga Bontang Rp 170.000 warga Bontang Bisa mengubah Indonesia sebenarnya bang Bisa mengubah Indonesia Bukan cuma Indonesia Bukan Rp 170.000 warga kota Bontang Kenapa bang Masa tidak bisa diurus Betul sekali Dengan Dengan Ide-ide dan gagasan itu Betul sekali bang Masa tidak bisa Mensejahterakan rakyat Kota Bontang loh Kota kecil Betul Tidak sama seperti ini Wakanda forever Kota Bontang ini bukan Kota metropolitan ya Bukan Apalagi bang Bontang ini kan sudah Maksudnya sudah mau jadi Ibu kota Sudah mau dekat-dekat dengan ibu kota Ibaratnya Jabodetabek ini Bontang bakal masuk dalam situ bang Oh iya Ibaratnya Jabodetabek Bontang ini Detabeknya Iya Jadi bang Mupin Di 2020 nanti Kita itu membutuhkan pemimpin yang kayak mana sih bang Yang bisa memberikan Gagasan-gagasan yang menarik Terobosan-terobosan Yang pokoknya jos lah Betul sekali bang Dan memberikan Ide-ide baru itu bang Maksudnya Memberikan janji-janji baru buat kita itu Jangan janji-janji lama aja bang Janji itu memang tidak boleh sebenarnya Kenapa? Dalam dunia politik Kenapa? Yang boleh dalam dunia politik itu cuma bukti Wah! Memberikan bukti-bukti dari janjinya bang Janji tetap tidak boleh Oh Gini loh Itu sudah masuk visi-misi Apakah dia ini Betul-betul Ingin mensejahterakan rakyatnya dengan visi-misinya yang Yang menarik Ya pastinya Visi-misinya itu harus terdengar Masuk akan di kepala kita Betul sekali Yang tidak kepikiran oleh kaum-kaum awan Buat kalian calon-calon pemimpin ya Perkataan kami itu jangan diambil hati ya Karena Tau sendiri lah Karena kita ngomong juga tidak pakai hati ya Betul sekali bang Tapi yang itu Yang urusan lingkungan itu pakai hati loh ya Betul ya Betul Ini dan ada satu lagi Ada satu lagi yang sangat penting Kenapa? Saya harap Jangan sampai golpuk Betul sekali bang Jangan sampai golpuk Karena Karena bayangkan aja ya Satu suara anda itu bisa membawa masa depan Kota Bonteng selama 5 tahun loh Betul sekali bang Jangan sampai suara kalian itu menjadi sia-sia gitu Jangan masa bodoh juga gitu Jangan masa bodoh Dan jangan lupa ya Sebelum Ini Kalian kalau misalnya pemimpin cerdas Eh pemilih cerdas Kalau mau mencoblos Malam itu Usahakan jangan bergareng lah ya Karena itu Jam 1 TPS sudah tutup Dan Itu saja mungkin ya Kayak sama episode 2 ini Betul bang Jangan lupa Jangan lupa Subscribe Subscribe Gimana Trio? Gimana sudah tadi aku taruh Hahaha Disini Jangan lupa subscribe Disini Like Share Comment Comment ya Jangan lupa juga Instagramnya bang Oh iya Instagramnya Instagramnya Ada disini Facebook Facebook Disini Disini Dan Webnya juga ada Oh iya webnya Webnya Disini Disini ada lagi bang Dimana Bigo Hahaha Oke mungkin itu ada skender saya Mungkin itu saja skender Eh jangan lupa komen ya Jangan lupa komen Jangan lupa komen Karena Kita tahu loh Kita baca loh Komen-komen dari setiap Kawan BKS ini Meskipun Kita tidak live Tidak balas Tapi kita baca loh Kita Apa namanya Menampung semua Aspirasi-aspirasi Kalian Iya Kalau ada kekurangan kita Atau gimana Ya langsung aja Keritik dan saran juga Perlu Buat kita Untuk membangun Kota Banteng yang lebih baik Wah Oke lah Saya Opin Caplin Saya Indra Kulan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sampai jumpa di Kesamaha selanjutnya Selamat malam